Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya Dengan channel saya Semoga pemirsa semuanya Dalam keadaan sehat wal afiat Dikaruniai banyak rizki Dan juga bahagia selalu Serta jangan lupa Senantiasa untuk selalu bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke pada konten kali ini Saya akan berbagi Pengetahuan tentang Setobok TV digital Dimana kita tahu Sekarang lagi rame-ramenya Orang pasang setobok TV digital Karena di tahun ini Paling lambat 2 November 2022 Siaran analog sudah harus Tutup semua Oke untuk Orang awam mungkin Kalau Pasang setobok Untuk cek ini sudah Paham ya port RF in Ini adalah Input untuk Antena Sudah banyak yang tahu Dan untuk ini juga sudah Banyak yang tahu Karena dari dulu sudah Ada Yaitu video audio Yaitu video audio Untuk Ke port AV Seperti yang di DVD player Jadi orang sudah tidak asing lagi Ini adalah output RCA Video dan audio Dan ini adalah HDMI HD out ya Namun untuk yang ini Ini kebanyakan orang Untuk port ini Belum tahu Kegunaannya Atau fungsinya Untuk apa Disini tertulis RF loop drop Kalau di Receiver metric Biasanya RF loop out Oke intinya Keluaran dari port ini Adalah Bentuknya Sinyal RF UHF Yang sudah Melalui penguatan Disini Setelah mendapatkan RF input Dari antena Atau booster Disini ada Sedikit rangkaian lagi Lalu dikeluarkan Melalui RF loop Trout Atau out Ini Lalu fungsinya Untuk apa Yang pertama Adalah Untuk memanfaatkan Sinyal RF UHF tersebut Digunakan Untuk Menghidupkan lagi TV analog Karena di daerah Tertentu Mungkin siaran digital Masih banyak Yang belum masuk Jadi TV analog Masih perlu Digunakan Maka kita Perlu Menggunakan Kabel loop ini Kabel loop Antena Disini ada Jantan dan Betina Kita masukkan Ini yang Betina Seperti ini Lalu ini Ke Antena TV analog Seperti semula Ini adalah Siaran digital Kita lihat Siaran digital Sudah Masuk Disini Ada 22 Siaran Anteve TV One SCTV Indusiar O Channel Mentari Magna Channel BNTV Metro TV Trans TV Trans 7 CNN Indonesia CNBC Indonesia RCTI MNC GTV Ainews TVRI Jateng TVRI Nasional TVRI 3 TVRI 4 Dan Ratih TV Semuanya ada 22 channel Namun ada Beberapa channel Yang belum ada Di Setobox Digital Yaitu Net TV Dan RTV Jadi kita Perlu menggunakan RF Loop Trout Tadi Atau RF Loop Out Untuk Memanfaatkan Lagi TV analog Yang Masih ada Yang Siaranya Belum ada Di Setobox Digital Kita pindah Dengan Menggunakan Mode AV Oke Ini adalah Siaran Analognya Kita Lihat Yang Belum ada Di Digital Adalah Ini RTV Dan Juga Net TV Oke Seperti Itu ya Manfaat Pertama Dari RF Loop Trout Atau RF Loop Out Oke Saya Lanjutkan Untuk Manfaat Yang Kedua Dari Port Ini RF Loop Drop Jika Kita Memiliki Setobox Lebih Dari Satu Di Rumah Misalnya Dua Kita Tidak Perlu Memasang Antena Baru Lagi Kita Cukup Memakai Antena Yang Ada Dan Ini Adalah Fungsinya Untuk Paralel Ke Setobox Yang Satunya Dengan Port Seperti Ini Lalu Output Kita Sambungkan Ke RF In Di Setobox Yang Satunya Seperti Ini Ya Cukup Seperti Ini Maka Kita Bisa Menonton Siaran Televisi Sama Persis Dengan Setobox Yang Satunya Kekuatan Sinyalnya Juga Sama Oke Demikian Fungsinya Yang Pertama Untuk Tetap Memanfaatkan TV Analog Dan Yang Kedua Adalah Untuk Paralel Setobox TV Digital Yang Satu Lagi Oke Cukup Sekian Video Saya Untuk Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh